Ingatlah, jangan biarkan cemburu yang berlebihan menghancurkan hubunganmu. Lebih baik fokus pada kepercayaan dan komunikasi yang baik untuk memperkuat ikatan kalian. 10 Tanda Pacar Diam-Diam Cemburu Padamu Dalam video ini, kami akan membahas 10 tanda yang mungkin menunjukkan bahwa pasanganmu memiliki perasaan cemburu yang tidak terungkapkan. Mari kita selami dan temukan petunjuk-petunjuk yang mungkin kamu lewatkan. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang berubah dalam hubunganmu? Mungkin saja pacarmu diam-diam cemburu padamu. Meskipun seringkali sulit untuk mengetahui secara pasti perasaan seseorang, ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan berikut ini. 1. Perhatian Lebih Jika pacarmu tiba-tiba mulai memberikan lebih banyak perhatian padamu daripada biasanya, ini bisa menjadi tanda bahwa dia cemburu. Dia mungkin ingin memastikan bahwa kamu tidak tertarik pada orang lain. 2. Pertanyaan Lebih Banyak Jika dia mulai bertanya lebih banyak tentang aktivitasmu dan siapa yang kamu temui, ini bisa menandakan rasa cemburu yang berkembang di dalamnya. 3. Reaksi Terhadap Temanmu Perhatikan Reaksi Pacarmu Ketika Kamu Berbicara Tentang Temanmu Yang Berlawanan Jenis Jika dia terlihat gelisah atau tidak nyaman, itu bisa menjadi tanda bahwa dia merasa cemburu. 4. Memonitor Aktivitasmu Jika pacarmu mulai memantau aktivitasmu secara lebih intensif, misalnya melalui media sosial, atau bertanya terlalu sering tentang kegiatanmu, ini bisa menandakan rasa cemburu yang tidak diungkapkannya. 5. Ketidakhadiran Di Media Sosial Jika pacarmu tiba-tiba mulai menghilangkan jejaknya dari media sosial, seperti tidak lagi mengomentari atau menyukai postinganmu, ini bisa menjadi tanda bahwa dia tidak ingin menunjukkan kehadirannya kepada orang lain yang mungkin membuatnya cemburu. 6. Perubahan Sikap Perhatikan apakah ada perubahan dalam sikapnya terhadapmu. Jika dia tiba-tiba menjadi lebih posesif atau cemburu, ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. 7. Menyatakan Kecemburuan Beberapa orang mungkin secara terbuka menyatakan kecemburuan mereka, sementara yang lain mungkin lebih diam-diam. Jika pacarmu mulai menyatakan perasaan cemburu-nya, ini jelas merupakan tanda bahwa dia cemburu padamu. 8. Membuat Komentar Subtil Pacarmu mungkin tidak secara langsung menyatakan kecemburuan, tetapi dia mungkin membuat komentar-komentar subtil yang menunjukkan perasaan cemburunya. 9. Menyembunyikan Perasaannya Beberapa orang mungkin mencoba menyembunyikan perasaan cemburunya, tetapi tindakan dan ekspresi wajahnya bisa memberi petunjuk. 10. Perubahan Dalam Komunikasi Jika pacarmu tiba-tiba menjadi lebih pendiam atau tidak berkomunikasi denganmu seperti biasanya, ini bisa menandakan bahwa dia sedang merasakan perasaan cemburu yang tidak diungkapkannya. 10. Jika kamu merasa bahwa pacarmu mungkin diam-diam cemburu padamu, penting untuk membicarakannya secara terbuka dan jujur. Komunikasi adalah kunci untuk mengatasi masalah dalam hubungan, dan mengetahui perasaan satu sama lain adalah langkah pertama yang penting. Sebelum kita menutup video ini, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Perasaan cemburu adalah bagian alami dari hubungan, tetapi bagaimana kita menanganinya adalah kunci keberhasilan. Komunikasi terbuka dan jujur adalah fondasi yang kuat untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan. Jika kamu mendeteksi tanda-tanda bahwa pacarmu mungkin cemburu, janganlah ragu untuk membicarakannya dengan dia. Buka ruang untuk berbagi perasaan dan pemahaman, dan ingatlah bahwa mengatasi cemburu bersama-sama bisa memperkuat hubungan kalian. Setiap hubungan dibangun di atas dasar kepercayaan dan pengertian. Tetapi, terkadang, cemburu bisa menjadi bayangan gelap yang mengintai dibalik kebahagiaan kita. Ingatlah, cemburu yang berlebihan bukanlah tanda dari cinta yang kuat, melainkan kekurangan dalam kepercayaan diri dan ketidakamanan pribadi. Saat kita terlalu membiarkan cemburu menguasai pikiran dan tindakan kita, kita tidak hanya merusak hubungan dengan pasangan, tetapi juga merusak diri sendiri. Cemburu yang berlebihan bisa menciptakan rasa takut dan ketidakamanan yang tidak sehat, mengaburkan persepsi kita tentang realitas dan membuat kita mudah tersinggung. Mungkin terlihat wajar untuk merasa cemburu dalam beberapa situasi, tetapi penting untuk mengenali batasnya. Kita perlu belajar untuk mempercaya pasangan kita dan memahami bahwa cinta sejati membebaskan, bukan membatasi. Kita harus mampu mengendalikan emosi kita dan berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan tentang perasaan kita. Dengan begitu, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan sehat, di mana kepercayaan dan pengertian saling menguatkan. Jadi, ingatlah, jangan biarkan cemburu yang berlebihan menghancurkan hubunganmu. Lebih baik fokus pada kepercayaan dan komunikasi yang baik untuk memperkuat ikatan kalian. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini membantu Anda lebih memahami dinamika dalam hubunganmu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah berkomunikasi dengan baik dalam hubunganmu. Selamat mengeksplorasi dan memperkuat ikatan yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan tetap semangat.